Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andika tentunya hanya di channel Papua Bulmut 93 So guys, dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak kalian melihat lebih dekat salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat tepatnya berada di Kabupaten Manokwari Selatan So guys, dalam perjalanan kali ini saya ditemani dengan teman saya di mana teman saya ini yang lagi mengendarai kendaraan sambil saya nge-vlog So, dalam lanjutnya bagaimana keseruan perjalanan hari ini dan bagaimana situasi kabupaten yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan Simak terus video ini sampai dengan selesai Come on! Kabupaten Manokwari Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Indonesia Ibu kota kabupaten ini terletak di Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang secara resmi dimekarkan pada tanggal 17 November 2012 bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Pegunungan Arva Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020 mencatatkan bahwa jumlah penduduk Manokwari Selatan sebanyak 35.949 jiwa Kabupaten ini berada di bagian timur Papua Barat yang berjarak sekitar 109 km dari kota Manokwari ke arah selatan luas wilayahnya adalah 2812,44 km persegi atau 2,82% dari total wilayah Papua Barat untuk batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut di sebelah bagian utara Kabupaten Manokwari di sebelah timur Kabupaten Teluk Kondama atau Teluk Cenrawasi di bagian selatan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Kondama sedangkan di bagian barat adalah Kabupaten Pegunungan Arva dan Kabupaten Teluk Bintuni untuk gambaran kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan yang terbagi ke dalam dua tipologi wilayah yaitu Pesisir dan Pegunungan Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari enam distrik atau kecamatan yaitu Dataran Isim, Mami Waren, Nenei, Oransbari, Ransiki, dan Tahosta Bupati saat ini di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Bapak Markus Waran yang diwakili oleh Bapak Wempi Weli Rente Menurut informasi yang saya temukan baik Manokwari maupun Manokwari Selatan dahulunya banyak dihuni oleh suku bangsa Amberbaken baik itu suku Mansubaber Wan Demen Wamesan yang di dalamnya juga terdapat sub-suku bangsa Mantion Hatam Weta Souk Sauk Korem Karon Pantai Tanah Merah Babo Arandai Kamberano Maningo Kaburi Roon Mioswar Rumperpon dan Kuri jadi untuk keseluruhan suku yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu suku asli Papua namun seiring berjalannya waktu di Kabupaten Manokwari sudah terdapat banyak suku tambahan yaitu di dalamnya sudah ada suku Buton Bugis dan juga Jawa yang setiap tahunnya juga masih mengalami peningkatan Bicara tentang Manokwari Selatan Manokwari Selatan ini ternyata punya biji coklat yang sangat terkenal di wilayah Indonesia bahkan biji coklat yang dihasilkan di Kabupaten ini sudah bisa menembus sampai pasar dunia tak tanggung-tanggung biji coklat ini mampu menarik perhatian membuat coklat di Swiss dan juga Perancis untuk letak perkebunan coklat yang ada di Kabupaten ini sangatlah dekat dengan kota Ransiki jadi jika teman-teman semua ingin mengunjungi atau mungkin melihat situasi dan lokasinya bisa langsung ke tempatnya oke saya rasa untuk video kali ini saya akan cukupkan sampai disini dulu terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai dengan detik sekarang saya memohon maaf jikalau mungkin ada salah pengucapan ataupun penyebutan wilayah tempat ya maupun suku saya harap kalian semua memaklumi oke jangan lupa berikan atensi kalian dengan cara like, komen, dan juga subscribe dan jangan lupa saksikan video yang selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati